oke teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi di Suzuki ya jadi kita lagi berduaan sama si ini Suzuki Brugman EX ya ini produk baru ya dari Suzuki yang lagi viral di Indonesia teman-teman ya kita akan kufas semuanya di motor ini apa sih kelebihannya ya by the way kata ini ada program khusus di bulan ini ya so nonton sampai habis teman-teman ya jangan lupa subscribe dan like looknya ya dari samping keren guys ya jadi ada lekukan seperti ini ya ada seperti dua cluster teman-teman ya berbeda ya dari sini ya terus ke sini ya berbeda atas bawahnya dan yang menarik guys ya di sini itu Suzuki Suzuki Brugman nya untuk emblemnya keren guys ya emblemnya warna-nya warnanya ini ya kalau warna mengkilat kayak gini guys ya Brugman Street EX ya matam gak sih nah lalu di bagian sini tuh behernya gede banget guys asli ya gede banget jadi walaupun kalian bawa istri yang ya besar ya mampu ya sampai belakang gitu ya gitu oke lalu bagian joknya bagaimana joknya empuk guys ya empuk banget tuh asli ya dan teksturnya juga cukup oke sih ya dengan dua cluster juga disini coklat dan warna hitam di bawahnya serta ada jahitannya warna putih kayak gini guys ya by the way kalau menurut saya ya untuk Suzuki ini ini cukup apa ya kualitinya ya mobil kualitinya cukup oke sih ya saya lihat ya tidak ada seperti eh apa namanya ya sisa-sisa bekas ini kan mulus-mulus semuanya ya saya lihat ya untuk spot capnya bagian belakang dia sembunyi kayak gini guys ya jadi terlihat clean ya lalu untuk standar sampingnya dia kayak gini oke silas guys ya oh nggak tahu nih ini ada switch standar samping ya jadi matikan motor ketika standar di bawah diturunkan ya ya jadi sudah tahu ya ngikutin motor-motor yang lain seperti Yamaha dan di Honda lalu bagian depannya untuk bagian potresnya ya cukup lega ya lega tanpa ada gundukan dan bisa selonjuran tentunya ya Nah ini berbeda dengan pesaing-pesaingnya ya seperti di Frigo kemudian dimana lagi ya Frigo NMAX juga bisa ya NMAX PCX yang ada selonjurannya ya kalau NMAX sama PCX dia akan ada gundukannya ya lebih apa ya agak-agak ribet kalau gitu ya kalau ini bisa selonjuran bisa juga bawa-bawa galon teman-teman ya seperti itu lalu di bagian sininya juga cukup rapih ya bagian setang setirnya dia ditutupi rapih seperti ini ya ala-ala Suzuki ya ya seperti itu nah disini ada emblem Suzuki nya dan menarik disini fitur-fiturnya lebih lengkap daripada sebelumnya ya di sini ada suite ataupun triple S kalau di Yamaha kalau di Honda ISS ya mematikan motor ketika ini diaktifkan gitu ya oke jadi tapi dia nyatu ya antara starter sama triple S nya atau apa bahasa ini Suzuki kurang tahu saya coba komen di bawah ya yang udah tahu ya lalu di sini untuk bagian high beam low beam nya teman-teman ya juga nyatu sen kanan kirinya nih kalau saya lihat mirip-mirip kayak beat sama di apa ya Frigo kali ya nah ini langsungnya beda sendiri ya lalu di sini untuk bagian kontaknya seperti ini kunci kontaknya teman-teman ya nah sederhana sekali sih ya ada penutup kunci juga ya tuh tuh ya lalu di sini ada kantongnya yang cukup rapih ya ada penutupnya ini di dalamnya ada pengisian daya untuk handphone kalian ya lalu di bagian gantungan barangnya ada dua ya double hook ya di atas dan di bawah kayak gini nah yang bawah bisa dilipat yang di atas tidak bisa fix ya lalu yang menarik kita cek di bagian depannya guys kayak gini bagian depannya lu ganteng gak sih nehi-nehi india banget guys ya ini ada garnish nya ya bagian atasnya kayak gini teman-teman ya lalu bagian headlamp nya dia ada tiga cluster ya pencahayaan LED ya di bagian tengahnya high beam dan kanan kirinya untuk laut mungkin ya kayak gitu ya koreksinya kosal ya teman-teman ya lalu disini untuk bagian emblem Suzuki nya S ya ya seperti ini mewah ya dan menarik di Suzuki ini untuk bagian ini ya fitur keselamatan ya kayak di di Eropa ya di Yamaha juga ada di NMAX ya fitur pemantul cahaya ataupun mata kucingnya tapi dia ada di depan ya kalau di Yamaha ada di belakang ya kayak gitu dan ehm disayangkan memang untuk bohlam seinnya masih pakai bohlam biasa ternyata teman-teman ya tuh ya karena kiri tapi gak apa-apa lah ya cukup oke kok cuma kita cek di bagian kaki-akinya ya untuk bagian apa namanya untuk bagian velg nya dia ring 12 teman-teman ya ukurannya 90x90 di supply dari MRF ya ini bannya bandnya band India H ya band India ya Zapper FG ya jadi asing buat konsum Indonesia ya lalu di bagian cakramnya di bagi ada sebelah kiri ya di ada sebelah kiri dari Nisin tentunya ya yang menarik memang velg nya dari YLL ya warnanya juga keren sih cuma disayangkan sekali di sini untuk bagian kemudian agak kurang rapih ya ada belas gerindak kayak gitu ya udah mungkin satu aja atau yang lain enggak tahu deh coba yang sudah cek sudah membeli motor ini coba kalian komen apakah sama file kalian yang sama kayak gini tidak rapih coba komen bawah ya kemudian sini visornya ya cukup cukup gede sih tidak terlalu gede juga pas lah ya bagian sininya ya mungkin nanti di aftermarket kita bakal jual ya terus apa lagi udah cukup ya untuk bagian sini bagian transportnya dia gede untuk cover transportnya ya teman-teman ya tidak ada air radiator ya ini ya teman-teman ya Nah ini ada kita coba kita pasang lagi buka lagi ya set buka penutupnya dulu nah ini ada ya ECO indikatornya nyalah di sini ya ESP tadi tidak triple S nya sini ada tanda seru mungkin itu buat aki kali ya Nah Aki ataupun di sini indikator kerusakannya lampu sen adjust ini buat mengatur jam segala macam ya ya teman-teman ya ya ada kilometer ada average consumption BBM nya ya terus ini untuk baterainya 11,6 volt selanjutnya apa lagi udah ya kembali ya ini konsumen konsumen bakarnya 11,2 liter per 100 kilometer ya ini trip A ini trip B oke itu aja ya ini untuk indikator bahan bakarnya teman-teman ya jamnya bisa di setel dengan cara tekan dua-duanya nih tekan yang lama nah ya 8 9 kita pindah ke jam 3 ya jam 3 lewat 18 12,1,2,3 kalau sudah tekan dua-duanya kembali gitu ya kalau sudah kita kembali agak keras sih tombolnya ya karena masih baru kali ya Oh, berarti kalau sudah di off aja ya, selesai ya Oh gitu, jadi Saya ulangi lagi, tekan yang lama Ya udah, gitu aja caranya ya, jadi dibatikan Oh, dia on lagi, dia bakal langsung berubah Oh ya, untuk harganya disini Untuk OTR Kalteng, pangkalan pun ya Harganya disini di barang harga Rp. 28.670.000an guys ya Kalau kalian bisa beli cash, beli cash Kalau mau beli credit juga bisa ya Untuk cashbacknya bisa nanti teman-teman langsung datang ke Delta, Suzuki, Bangal Tempatnya di depan rumah sakit Harapan Insani ya Di lampu merah ya, oke Mungkin sekian dulu teman-teman ya Kalau ada pertanyaan Ataupun yang sudah punya motor ini Coba komen di bawah Apa pengalaman kalian rasa berkendaraan Motor Suzuki Groupon ini, oke Ini semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!